Selamat datang di Youtube channel gue lagi, Aksumi. Kali ini gue mau review sebuah senter ya, yaitu senter Imalen MS08. Ini senternya. Dan disini ada tipenya, maksimum lumen 34.000 lumen dan throw-nya sejauh kurang lebih 738 meter. Oke, gue akan buka dulu ya. Oke. Oke. Ini sistem manualnya. Nah, disini biasa spek yang pentingnya ya. Tuh, misalnya dia high berapa lumen, middle-nya berapa lumen, middle-nya berapa lumen, middle-nya berapa lumen, low-nya berapa lumen. Nah, disini ada runtime-nya juga nih. Kalau itu seperti ini ya. Oke, ini bisa di-screenshot jika kalian butuh ya. Nah, lalu kita dapat apa lagi? Hmm, ini sepertinya kabel charger-nya. Tuh. O-ring-nya dapat dua. Kabel charger-nya dapat dua. Kayak magnet ya. Oke. Kenapa dia bisa dapat dua kabel ini? Karena yang satu buat nge-charge senternya dan satunya lagi buat nge-charge kipas yang ada di cover senternya. Nanti gue akan tunjukin ke kalian-kalian. Oh iya. Dia ada dapat satu lagi. Tuh, skrup tambahan. Buat cadangan nanti akan gue tunjukkan di mana skrup ini dipergunakan. Nah, sekarang kita buka lagi di bawahnya ada apa. Nah, ini dia senternya. Imalen MS-08. Keren ya. Gue beli ini harganya 4,3 juta di online shop ya. Bisa mencapai 34 ribu lumens seperti yang gue katakan tadi. LAT-nya menggunakan tipe SHP 70.2. Total LED-nya. Ya. Yang disini ada 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada 8 LED. Oke. Terus dapat apa lagi? Dapat... Sarung-nya ya. Kenalin. Sarung biasa lah ya. Oke. Nah. Nah. Di sini buat ngecas kipasnya. Kalau ditekan di sini, ini posisinya kipasnya on. Tuh, di sini posisi kipas ada dua. Satu, dua. Kalau didengar ini suara kipasnya halus banget ya. Keren deh suara kipasnya. Nah, kalau untuk tombol menyalakan senternya tuh di sini. Tapi kita host-click 4 kali untuk unlock-nya ya. Satu, dua, tiga, empat. Secara cepat-cepat. Tuh, nyala ya. Ini gue harus mencobain turbo ya. Biar kelihatan jelas ya. Karena lagi serang ya, nih. Tuh. Ini turbonya ya. Kipasnya nyala. Matiin dulu kipasnya. Nah, kalau untuk senternya di charge-nya di sini. Jadi kabelnya... Oke. Kita tempel di sini. Abis ini... Kabelnya ini... Ya biasa. Colok call charger sama satu di sini. Oke. Nah, sekarang... Tadi kan gue bilang covernya bisa dibuka. Nah, kita coba buka covernya ya. Tapi putar di sini nih. Ini tadi ada pin juga yang gue tunjukin... Untuk cadangan pin ini jika hilang. Buka dulu nih. Ya, tangkapnya, covernya nah. Kalau covernya kita buka, kita pencet kipasnya... Dia tetap nyala kok. Bisa dilihat ya. Tetap nyala. Oke. Nah. Dia menggunakan baterai... 21700. Sebanyak tiga buah. Ya, ada tiga ya. Tiga buah baterai. Tiga buah baterai. Nah, tipe ini. Waktu beli sih sudah dikasih ya. Jadi ya, kita udah lah gak perlu keluar budget lagi untuk beli senter. Oh ya, sorry. Maksudnya... Tidak perlu lagi... Keluarin budget buat beli baterai. Sekarang kita akan ukur dimensinya ya. Menggunakan kaliper. Ketika dia sudah dipakai cover, apapun belum dipakai cover. Ini belum pakai cover, kita ukur ya. Untuk panjangnya... Kurang lebih segini lah ya. Oke. Nah, untuk diameter bodi... Tanpa cover. Oke. Untuk diameter head tanpa cover. Kurang lebih. Oke. Ya. Nah, sekarang... Kita akan pakaikan lagi covernya. Nah, pakai covernya seperti biasa dimasukin. Di sini ada bautnya. Kita kencangkan saja. Oke, udah terpasang. Oke. Nah, kita ukur lagi nih. Kalau untuk... Headnya... Saya rasa tidak berbeda jauh ya. Lebarnya. Eh, sorry. Padahal bodinya. Panjang bodinya tidak berbeda jauh ya. Sementara diameter head juga... Ya, tidak terlalu berbeda jauh juga sih. Oke, nah... Kalau... Bodinya... Jadi kalian bisa bandingin semua ya. Kalau gue sih akan selalu... Pakai cover bodinya ya. Supaya ada kipasnya adem. Oke. Nah... Gue akan coba kenyalakan kan. Tadi sudah unlock ya. Sudah dibuka. Kalau menyalakan biasa pencet satu kali. Untuk menaikkan... Lumen ke tingkat berikutnya ditahan. Sudah tutup. Naik. 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 Nah... Maksimum lumennya adalah 10.000 lumen. Kalau di data bisa... Mencapai sekitar 55 menit. 10.000 lumen ya. Nah... Turbonya gimana? Dua kali klik. Ini turbo. 34.000 lumen. Kurang lebih bisa 30 detikan lah. Ini turbonya nih. Lalu saat turbo... Nyalakan cepat. Putar. Lampu di sini nyala. Ya. Nah. Ya. Matiin. Nah kalau kita nyalakan lagi. Dia di posisi terakhir adalah yang 10.000 lumen. Ya. Contohnya ya. Coba kita pindah ke mode paling ngerdup. Nah. Sini. Turbo. Ya. Kipasnya lah. Matiin. Nah. Lagi nah. Oke. Kipasnya nyala. Lampunya hijau. Jadi kita matiin. Nah. Cara untuk nge-lock lagi. Munci supaya jangan sampai kepencet ya. Klik 4 kali. Tuh. Sudah nge-lock ya. Tuh. Jadi kalau di-lock ini. Kita tekan lampu hijau nyala. Tapi lampu sini nggak nyala nih. Nah. Sorry. Ini nyala nih. Nge-lock lagi. 1, 2, 3, 4. Emang harus cepat ya. Dan hitungannya agak pas ya. Bagus. Gue suka banget nih MLM. Center gue yang lumannya paling besar. Terakhir kan gue punya netcore. Itu 4000 lumens. Ini sekarang 34000 lumens. Oke. Baik teman-teman. Tunggu gue pada saat malam hari ya. Gue akan coba di outdoor. yang lain gue yang MS-08 ya. Oke. Gue nyalain. Ini paling low-nya ya. Tuh. Low-nya. Kita keatasnya sedikit. Oke. Naik satu tingkat. Naik. 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 Nah. Ini maksimum lumensnya. Ya kan. Oke. Nah. Ini 10.000 lumensnya ya. Orang lebih seperti ini ya. Oke. Nah. Sekarang. Waktu gue nyalain turbo-nya. Turbo. Terus gue nyalain kipasnya di bawah sini. Tuh. Nah. Ini turbo-nya nih. Ya. Gue ke kanan. Oke. Gue matiin turbo-nya. Nah. Kalau gelapnya begini. Turbo. Tuh. Kiri. Nah. Ini turbo-nya ya. Tuh. Turbo. Matiin lagi. Oke. Turbo. 34.000 lumens. Oke. Sekian review dari gue. Jangan lupa SKSD ya. Sasa, komen, share dan seterusnya. Terima kasih. Turbo. Sasa, komen, share dan seterusnya. Kip. Yeah. Yoa.